Kali ini setelah Kim lagi kemana nih? Wah, seolah mana cenggung ilkayo? Setelah Kim kali ini bakal ngapain nih? Wah, halo tinggal-tinggal semuanya. Ketemu lagi tentunya di channel. Setelah Kim. Wah, hari ini setelah Kim diundang di sebuah perusahaan platform yang terkenal banget. Itu namanya e-comics. Jadi perusahaan apa sih? Semuanya penasaran kan? Oke, langsung aja setelah Kim langsung bakal perkenalkan perusahaan yang setelah Kim lagi kunjungi nih. Tada! Nah, pasti semuanya udah pernah tau kan? Tentunya adalah perusahaan Webtoon. Jadi perusahaan yang memproduksi Webtoon. Jadi bukan hanya Webtoon saja, karena perusahaan ini juga mempublish komik. Jadi buat temen-temen yang suka komik, wah ini dia salah satu perusahaan yang terbesar di Korea juga. Dan dia bukan hanya publish di Korea saja, namun di seluruh negara. Nah, jadi ada kemungkinan bahasa Indonesia nggak ya? Nanti setelah Kim bakal kasih tau. Pokoknya semua ikutin aja, nonton video setelah Kim sampai habis ya. E-Comics ini dia ada memproduksi Webtoon. yang favorit setelah Kim. Nah, itu juga kemarin baru saja launching. Nah, jadi setelah Kim udah tidak sabar ini setelah Kim karena diundang juga. Dia welcome juga. Jadi setelah Kim juga senang banget setelah Kim bakal masuk ke dalam. Oh, gimana nih? Setelah Kim udah... Nah, ini dia. Coba lihat temen-temen. Nah, ini tuh bahasa Korea. Aduh, ini karena mirror ya. Coba, ini nih. Coba ini di-shoot ya. Di-shoot. Nah, itu ada tulisannya 2 E-Comics Media. Jadi, nama tulisannya itu E-Comics. Nanti setelah Kim juga bakal kenalin. Temen-temen juga bakal bisa download dan bisa baca Webtoon versi Bahasa Indonesia. Langsung aja kita masuk ya. Nah, ini jadi supaya tidak... Ini, jadi dia di-shoot-tick gitu. Jadi kita masuk aja ya. Tapi karena disini di perusahaan ini serangnya harus tutup deh sepertinya. E-Comics에서 작품 제작하고 있는 작가님들은 국내에서뿐만 아니라 전 세계에 재능 가지고 있는 작가님들도 환영하고 현재는 10개 언어로 번역, 타이핑, publishing을 제공해요. 영어, 중국어, 일본어, 브랑스어, 독일어, 스페인어, 베트남어, 인도네시아어, 태국어, 대만어. 물론 해외로 친절하고 싶으신 작가님들이 많이 계시지만 이 komics에서는 창작자분들은 직접 선정하고 계약해요. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas langsung aja klik website netcomics.com 바로-baru netcomics.com에서 검색하세요. 어때요 친구들? 이 komics라는 회사는 정말 대단하죠. gimana teman-teman? keren banget kan? Nah, tinggal-tinggal semuanya. Sebenarnya tadi Setelakim udah mau pulang. Tapi ada manajer nimnya. Itu seperti manajernya gitu. Dia bilang, tunggu sebentar ya. Jangan-jangan mau dikasih hadiah nih. Tapi padahal tadi sebelumnya Setelakim udah dikasih ini nih. Oke deh, kalau begitu sampai jumpa tentunya di video yang lebih menarik lagi di channel Setelakim. Dan buat teman-teman yang ingin baca webtoon dari e-comics bisa download netcomics dari Google Play atau App Store. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.